Tim Resmob Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat menangkap N alias Lenny berusia 31 tahun terduga pelaku pencurian emas. Lenny menjalankan aksinya di atas kapal feri yang berlayar dari SAPE, NTB, Tujuan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufti Darmawan Aditya, menjelaskan, aksi pelaku bermula ketika korban bernama Titi Sudianti tertidur pulas di kapal feri dengan tas berisi perhiasan emas berada di dekatnya. Perempuan warga desa Tumbe, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima, NTB itu menggasak 5 cucin emas dan 1 liontin emas. Saat tiba di Labuan Bajo, korban langsung membuat laporan ke Polres Manggarai Barat. Polisi langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Lenny dan langsung dibawa ke Mapolres Manggarai Barat. Lufti mengatakan sebagian perhiasan emas itu telah digadai oleh Lenny untuk membayar hutang. Sebagian perhiasan emas itu berhasil diamankan polisi dari tangan Lenny. Dari tangan Lenny, polisi berhasil mengamankan 3 buah cincin emas, uang tunai 3,2 juta rupiah, ATM BNI dengan saldo 4,8 juta rupiah, dan sebuah handphone merek Oppo A57. Lenny saat ini mendekam di sel tahanan Polres Manggarai Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lenny dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP atau pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ia mengimbau penumpang kapal tidak memakai perhiasan emas yang mencolok atau membawa perhiasan berlebihan untuk mencegah tindak kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!